Atau kalian langsung aja tuliskan kata-kata yang Halo teman-teman gue Wedia Kembali lagi dengan gue Mimin Kali ini gue Mimin mau kasih tau ke kalian Kalau ternyata udah ada banyak loh Hal-hal yang udah dilanggar sama penulis Sejadi tuh Ternyata penulis gak cuman itu-itu aja Gak cuman menulis-nulis aja Gak cuman memperhatikan alur Jalan cerita, ide cerita, atau judul Atau hal lainnya Jadi diantara hal-hal tersebut Ada yang paling dilarang oleh para penulis Jadi hal yang paling pertama Telah dilanggar oleh penulis Dalam aturan penulis adalah Yang pertama Suka menggunakan kalimat yang panjang Nah Kalau yang seperti ini Membuat penulis Memang kehasilkan untuk Menulis banyak hal Namun bagi para pembaca Itu membuatnya pusing Jadi pada saat ingin menulis kata-kata Atau kalimat Lebih baik Menggunakan kalimat SPOK Atau subjek Predikat Objek Sama keterangan Nah Jika telah menggunakan empat hal tersebut Tentu Pembaca tidak akan bingung Dalam Membaca Ide cerita kalian Lalu pada saat kalian ingin Menuliskan kalimat yang panjang Kalian harus memperhatikan Atau kalian harus menjadi pembaca juga Apakah kalimat tersebut Membuat para pembaca lelah Atau apakah kata-kata yang panjang Bahkan Bakalan membuat penulis merasa Terlihat lebih pintar Atau Sebanyaknya Jadi Langkah baiknya Untuk membuat kalimat Yang Secukupnya aja Lalu yang kedua Tidak menggunakan kalimat aktif Jadinya Tidak efektif Dalam kalimat aktif Kalian seharusnya menggunakan Seperti Pertanyaan-pertanyaan Atau Kalimat-kalimat Yang menjurus Ke masalah Atau Ke jalan ceritanya Jangan Mengaur kemana-mana Sehingga Para penulis Akan mudah Untuk Membuat para pembaca Mengerti tentang jalan ceritanya Lalu yang ketiga Menggunakan kata-kata ilmiah Atau Kata-kata yang sulit dimengerti Kalau kalian menggunakan kata-kata ilmiah Tentu aja Kalian harus menambahkan Seperti Kurung Buka Pengertian Dari Kata-kata tersebut Lalu Atau Kalian langsung aja Tuliskan kata-kata yang Membuat para pembaca Mengerti dengan mudah Jangan sampai Kalian membuat Kata-kata ilmiah Yang membuat para pembaca bingung Lalu Membuat para pembaca Tidak jadi untuk Membaca buku kalian Karena kata-kata yang Sangat sulit Untuk dimengerti Lalu yang keempat Mengandalkan Revisi dari editor penerbit Nah Kalau yang kayak gini Ini Sudah namanya Kecangguan banget Jangan sampai Kalian Meribetkan Para editor penerbit Karena Seharusnya Kalian telah merevisinya Terlebih dahulu Sebelum Mengirimkannya Dengan hal itu Kalian pastinya Akan Membuat Para editor penerbit Merasa Naskah kalian Kurang bagus Dan bisa aja Naskah kalian Ditolak loh Gara-gara Kalian minta Revisi terus Ataupun Bisa jadi Revisian dari penerbit Dengan apa yang Kamu mau Bisa aja berbeda loh Jadi Mendingan Kalian revisi Terlebih dahulu Atau rapihkan Terlebih dahulu Baru kirimkan Ke penerbit tersebut Lalu yang kelima Sembarangan Memilih penerbit Kalau kalian Sampai Sembarangan Dalam memilihkan Penerbit Oh ini sih Udah gawat banget Karena Kalau kalian Salah dalam Memilih penerbit Tentunya Naskah kalian Bisa langsung Ditolak Contoh Kalian telah Menerbitkan Buku romantis Namun Yang kalian Ingin Penerbit 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 tersebut Adalah Penerbit Yang Islami Tentu aja Itu akan Ditolak Apalagi Ada adegan Di dalam novelnya Yang menceritakan Tentang hal-hal yang Dewasa Lalu Bagaimana Cara Untuk menerbitkan Buku Tanpa Harus Melihat penerbit Tersebut Nah Pilih aja Penerbit Guepedia Dotcom Karena Penerbit Guepedia Telah Menerbitkan Buku sebanyak 12.500 Judul Dengan Genre Apapun Jadi Jika kalian Ingin Mengirimkan Naskah Dengan Genre Islam Romantis Asrama Ataupun Fiktif Ataupun Fiksi Non-fiksi Bahkan Pelajaran Pun bisa Yuk Langsung aja Join Dengan Guepedia Dotcom Kalian bisa Daftar langsung Di website Kami Yaitu www.guepedia Dotcom Lalu Kalian bisa Langsung aja Storkan Naskah Kalian Atau Upload Naskah Kalian Di Website Kami Yuk Langsung Aja Oh iya Salam Likerasi Hai Gue Ahmad Mutakin Gue disini Sebagai penulis Dari Guepedia Disini Gue bakal Sharing Tentang Cara Ngerbitin Buku Yang Mudah Di Guepedia Dotcom Pertama Lo tinggal Masuk Di web Guepedia Yaitu Di www.guepedia Dotcom Dan Langsung Aja Lo bikin Akun Penulis Di Disitu Lo Bahkan Di Arahin Setelah Lo Buat Akun Penulis Lo Tinggal Upload Aja Naskah Lo Disitu Dan Tunggu Dalam Waktu 7 Hari Tim Guepedia Bakal Menghubungin Lo Gimana Tepat Bukan Tenang Aja Di Guepedia Itu Banyak Sekali Benefit Dimulai Dari Free Design Cover Free USBN Hingga Free Layout Ting Dan Yang Paling Penting Jangan Takut Buku Kalian Bakal Nggak Laku Di Guepedia Buku Kamu Akan Di 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 Market Press Dan Akun Sosial Media Guepedia Langsung Aja Kirim Sekali Di www.guepedia.com Dan Jadilah Penulis Kenal Bersama Guepedia